Masyarakat lokal di areal kawasan sirkuit Mandalika menyambut baik event MotoGP di wilayah mereka. Sekelompok masyarakat dari Dusun Ebu Nut, Desa Kuta Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggelar ritual doa untuk keselamatan bagi para pembalap MotoGP di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Ritual Bejambe dilakukan masyarakat Ebu Nut di samping gerbang utama pintu masuk sirkuit Mandalika, tepatnya di bawah patung Presiden Joko Widodo. Kepala Dusun Ebu Nut, Rahmat Panye menyampaikan, ritual tersebut dilakukan atas keinginan masyarakat tanpa memberitahu Indonesia Tourism Development Corporation. Kita lakukan dengan atas kehendak sendiri. ITDC juga tidak tahu ada kegiatan itu. Ritual ini kami lakukan untuk keselamatan para pebalap yang menginjakan kaki di tanah kami, kata Panye di lokasi. Panye dan ratusan warga Dusun Ebu Nut dulu tinggal di area sirkuit Mandalika. Mereka direlokasi setelah lahan rumah tersebut dibangun menjadi sirkuit. Panye mengatakan, dalam ritual itu, masyarakat membawa sajian makanan atau dulang beronjok, seperti rengginang dan makanan tradisional lainnya. Macam-macam isinya di sana, makanan, buah-buahan, ayam, rengginang. Namun yang harus ada yaitu jajanan masakan beras ketan kita sebut banget, kata Panye. Panye berharap acara MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit berjalan lancar. Ini harapan kami, doa kami, agar balapan MotoGP berjalan lancar. Semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti para pebalap yang jatuh di tanah kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!